Hadirin yang mulia, marilah kita menyima maw'idho hasanah yang akan diaturkan oleh yang mulia Bapak Kiai Haji Mustafa Bishri, Dumateng Panjenenganipun Romo Kiai Haji Mustafa Bishri, Dipun Aturakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi na'hmaduhu wa nasta'ayinuhu wa nukminu bihi wa natawakkalu alayhi ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم فصلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على أبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمدٍ وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ده عما بعد حضرات العفادل سادة الأولماء والمشايخ على عزاء وفي المقدمة صاحب الفضيلة سيخو بساندران الرسالة كيهي هجي محمد معروف وسيخو بساندران السيدة السيدة Salafi terpadu Keluarga besar Pondok Pusantin Ali Salah yang saya cintai Pertama-tama perkenankanlah saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang telah memperkenankan saya pada malam hari ini Soan dalam komplek yang luar biasa Dari Pondok Pusantin Salafi terpadu Arisalah Dalam rangka haul dan hataman Mudah-mudahan berkumpul kita Di tempat yang baik, dalam rangka yang baik, dengan niat yang baik Ini mendapat rida dari Allah SWT Barokah dan manfaat fit dini wa dunia wal akhirat Ibu-ibu dan bapak sekalian Mohon maaf saya duduk Bukan karena iri dengan sampean semua Tapi karena saya mungkin terpengaruh dengan tren masa sekarang Dimana orang banyak suka korsi Jadi saya kepengen nyobain Ternyata memang enak korsi itu Saya khawatir jangan-jangan saya enggak mau turun Ibu-ibu dan bapak sekalian yang terhormat Malam ini Sungguh Mengembirakan dan mengharuskan kita bersyukur kehadiran Allah SWT Cuma bagi saya Yang kedapuk untuk mau itu hasana agak repot Karena ada dua acara yang dijadikan satu Acara haul dan hataman syukuran Kelulusan dan prestasi Anak-anak santri Ini dua acara yang saling bertentangan Dijadikan satu Karena haul itu adalah Peringatan kewafatan Jadi enggak boleh cengengesan Kalau haul kok cengengesan artinya ya Karena ini Mengenang Para ulama Masayeh Pesantren Luhur Lirboyo ini Yang sudah Sumare Sehingga kita harus prihatin Sementara acara kataman syukuran ini Harus bergembira Karena Mensyukuri prestasi yang sudah dicapai Jadi ini bagaimana yang satu Harus prihatin susah Yang satu harus gembira Dibarengkan jadi satu Tapi Melihat kreatifnya Pengasuh Pondok pesantren ini Saya yakin ini bukan tidak disengaja Karena memang Kehidupan kita Dan tolapul ilmi kita Itu dibatasi Dari Mulai belajar Sampai wafat Minal mahdi Hilal lahdi Mungkin ada yang berpikir Kenapa kok Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang diperingati Bukan wafatnya Tapi kelahirannya Sementara Kiai-kiai Yang diperingati Bukan hari lahirnya Tapi hari wafatnya Atau mungkin Tidak ada yang berpikir Kesana Karena orang Indonesia Memang sudah lama Tidak berpikir Kalau kita pikirkan Memang berbeda Meskipun Kiai-kiai itu Adalah pelanjut Perjuangan dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tapi keduanya Berbeda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sejak kelahirannya Sudah merupakan Fenomena alam Kita mempelajari Sejarah Rasulullah Bagaimana Kelahirannya Ditandai Oleh Fenomena-fenomena Alam Yang menunjukkan Bahwa inilah Manusia Pilihan Tuhan Yang akan Memerangi Kegelapan Sementara Penerus Perjuangan Rasulullah Para Kiai ini Disamping Tidak maksum Itu belum bisa Kita nilai Sebelum Tutup buku Karena pengalaman Menunjukkan Banyak sekali Kiai Yang asalnya Hebat Sudah mendekati Wali Ngobos Banyak Kiai Yang sudah kita Puja-puja Sebagai Al-Mukarram Dan yang luar biasa Tiba-tiba Tidak tahan Melihat godaan Duniawi Dan tidak Pantas lagi Kita sebetulnya Sehingga kita harus Tunggu sampai Tutup Kalau misalnya Seperti Kiai Abdul Garim Kiai Mazuki Kiai Mahrus Sampai Dengan Wafat Beliau Beliau Mencurahkan Mewakafkan Dirinya Untuk Masyarakat Untuk Umat Dan itu Sudah terbukti Sampai beliau Wafat Maka patutlah Beliau-beliau Kita peringati Untuk menjadi Teladan Bagi kita Semua Karena itu Ayah saya Almarhum Kiai Bisi Mustafa Itu Manti-manti Manti-manti Itu pesan-pesan Pada saya Jangan Sekali-kali Terlalu Memuji Mengkultuskan Orang yang Masih hidup Jangan-jangan Di tengah Jalan Ngobos Tunggu dulu Konsistensinya Istiqomahnya Sampai dimana Karena Banyak sekali Bajingan Kemudian Menjadi Orang yang Sangat Soleh Tetapi Banyak Kiai Yang kemudian Menjadi Pereman Kok Ditepuk Itu Jadi Hal ini Memperingati Beliau-beliau Yang telah Terbukti Selama Hidupnya Mengikuti Jejak Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Dan Hal Begini Disamping Kita harus Prihatin Prihatin Yang pertama Yang khusus Untuk diri Kita sendiri Dalam Acara Hall Kita harus Berpikir Sekarang Saya Meng Hall Nanti Saya Dichall Apa Enggak Apakah Nanti Saya Seperti Ayam Kelindas Mobil Gitu Aja Orang Geger Sebentar Tersudah Ataukah Orang Akan Meng Hall Setiap Tahun Ini Keprihatin Yang pertama Keprihatin Yang kedua Sehubungan Dengan Sabda Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Yang Menyatakan Bahwa Innallaha Layantasi Ula ilma Intizaan Min Suduri Ulama Wa Innama Yantasi Ulu Bi Qabdil Uzama Wa Innama Yantasi Ulu Bi Qabdil Ulama Sabda Sabda Rasulullah Rasulullah Ini Mudah-mudahan Belum Sampai Sekarang Jadi Allah Ta'ala Itu Tradisinya Mengambil Ilmunya Tidak Didodosi Dari Dadanya Orang Alim Ilmunya Kaya Abdul Karim Diambil Ilmunya Kaya Marzuki Diambil Ilmunya Kaya Mahrus Diambil Dari Dadanya Tidak Tapi Tradisi Allah Adalah Bi Qabdil Ulama Dengan Mengambil Sekaligus Orang Alim Itu Sendiri Kaya Abdul Karim Diambil Dengan Ilmunya Kaya Mahrus Diambil Seilmunya Ilmu Kaya Mahrus Diambil Berserta Kaya Mahrus Sampai Nanti Kalau Sudah Tidak Ada Orang Alim Lagi Orang Orang Akan Bertanya Kepada Pemimpin Pemimpin Yang Bodoh Fasu'ilu Faaftau Maka Orang Orang Bodoh Itu Akan Berfatwa Seenak Udelnya Sendiri Padolu Sesatlah Mereka Wa'adolu Dan Menyesatkan Anda Bisa Saksikan Sekarang Terutama Kalau Bulan Ramadan Banyak Kiai Tiban Di Televisi Mereka Ditanya Apa Saja Bisa Menjawab Apa Saja Karena Ngawur Mereka Berfatwa Tanpa Ngilmu Lalu Mereka Sesat Dan Menyesatkan Kalau Mereka Sesat Sendiri Tidak Apa Menyesatkan Ini Yang Nyusahkan Orang Kita Perhatin Periakung Periakung Yang Seperti Abdul Karim Kiai Mazuki Kiai Mahrus Sudah Tidak Ada Lagi Barusan Kiai Faqih Imam Dipanggil Oleh Allah Ta'ala Barusan Kiai Fuad Hashim Panggil Itu Yang Bungso Rodok-rodok Gitu Sudah Diambili Sama Tuhan Sekarang Anda Mencari Yang Seperti Kiai Mahrus Seperti Mencari Jarum Diantara Jerami Ini Hall Kita Harus Perhatin Tapi Sekaligus Hari ini Kita Bersyukur Mengkritik Habis-habisan Sistem Pendidikan Kita Yang Menurut Saya Tidak tahu Menurut Sampaian Berbeda Berbeda Tidak 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 Menurut Saya Ini Tidak Tidak Pendidikan Yang Diterapkan Di Indonesia Sampai Sekarang Adalah Sisi Pendidikan Warisan Kolonial Belanda Sampai Sekarang Bahkan Menteri Menterinya Juga Masih Membebek Apa Yang digariskan Oleh Kolonialis Belanda Mendikotomikan Antara Pendidikan Umum Dan Pendidikan Agama Ilmu Umum Dan Ilmu Agama Yang Aneh Bin Ajaib Kita Sendiri Dari Galangan Pesantren Yang Mempunyai Kitab Yang Tidak Mendikotomikan Ilmu Tidak Mendikotomikan Pendidikan Kita Ikut Latah Menatakan Pendidikan Agama Dan Pendidikan Umum Padahal Ini Siasat Dari Kolonialis Belanda Kita Dipecah Menjadi Dua Ini Yang Agama Kemadurasah Kepesantren Ini Yang Umum SMP SMA Perguruan Tinggi Akibatnya Yang di SMP SMA Gak Gak Ngerti Akhirat Yang Di Madrasah Dan Pesantren Gak Ngerti Dunyong Makanya Jangan Heran Kalau Banyak Kiai Yang Dimain-main Sama Ahli Dunyong Karena Kiainya Gak Tahu Dunyong Ikhlas Saja Ikhlasnya Gak Taktis Sama Sekali Melawan Orang Dunyong Dilawan Dengan Khusnud Dun Dengan Ikhlas Yang Tidak Taktis Ya Sudah Allahu Akbar Empat Kali Kita Jadi Terseplit Menjadi Dua Terlepas Dari Sistem Imamah Di Iran Terlepas Dari Aliran Siyahnya Kiai Kiai Di Iran Yang Sering Disebut Ayatullah Itu Tidak Hanya Bisa Diajak Bicara Soal Fekih Soal Tafsir Soal Hadis Tapi Bisa Diajak Bicara Soal Politik Budaya Militer Dan Seterusnya Kenapa Karena Dia Menggunakan Patoan Kitab Kuning Yang Tidak Membedakan Agama Dan Umum Tetapi Fardu Ain Dan Fardu Kifayah Saja Anda Boleh Lihat Di Ikhya Itu Di Sana Imam Ghazali Juga Tidak Dikutumikan Antara Umum Dan Agama Hanya Fardu Ain Dan Fardu Kifayah Berarti Semuanya Fardu Tolabul Ilmi Faridotun Alakuli Muslimin Mamuslimatin Akibatnya Kita Tertinggal Sangat Jauh Fungsi-fungsi Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Pun Kita Bagian Dungo Tidak Boleh Ikut Ngatur Sampai Pesantren 32 Tahun Bahkan Lebih Dari Itu Seperti Di Pinggiran Seolah-olah Tidak Ikut Memiliki Indonesia Karena Dalam Apa-apa Nantilah Bagian Dungo Saja Anda Buka Koran Koran Apa Saja Buka Bagian Eklan Tidak Ada Dicari Lawangan Pekerjaan Dicari Lulusan Pesantren Ada Karena Itu Bagian Akhir Bukan Bagian Dunyo Padahal Kehidupan Kehidupan Sejak Orde Baru Paling Tidak Itu Didominasi Oleh Kehidupan Yang Sangat Duniawi Yang Sangat Materialistis Saya Saya Kagum Tadi Beliau Dari Jepang Bahkan Tidak Menginginkan Materi Ya Pantas Kalau Jepang Tidak Menginginkan Materi Karena Orang Jepang Memang Sudah Kaya Kita Yang Di Agama Tadi Ya Di Kotak Di Agama Untuk Akhirat Ini Bagaimana Bisa Melawan Lingkungan Yang Duniawi Sekian Besarnya Omong Kosong Omong Kosong Dunia Yang Dikuasai Oleh Materi Oleh Kehidupan Duniawi Bagaimana Orang Yang Berpikir Tentang Akhirat Bisa Hidup Di Tengah Tengah Itu Tanpa Terpengaruh Omong Kosong Seorang Mudin Saja Mudin Itu Akronim Dari Imam Mudin Pemimpin Agama Di Desa Itu Namanya Mudin Mudin Saja Di Bawah Sadarnya Ini Sudah Materialistis Kalau Dia Diundang Orang Kaya Tahlilnya Seribu Kali Kalau Diundang Oleh Orang Malarat Cuma Baca Kulhu Lalu Dungu Seorang Mubalek Habis Dakwah Mengajak Fisabilillah Pulang Tangannya Dikini-ginikan Lihat Tipis Tebalnya Amplopnya Ngaku Kita Kalah Lihat Saja Sekarang Bagaimana Keranjingannya Santri-santri Ketika Ada Tawaran Menggiurkan Saya Terus Teringat Kok Muhammad Bin Malik Sudah Meramalkan Jauh Ratusan Yang Tahun Yang Lalu Kamu Tarijahin Wamalan Manahat Ini Dulu Ajaran Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Yang Masih Dilanjutkan Oleh Pendahulu-pendahulu Kita Seperti Kei Abdul Karim Kei Ma'ruf Kei Masuki Kei Mahrus Kaya Itu Dari Dalam Bukan Dari Luar Tapi Sekarang Coba Sampai Sebut Siapa Yang Kaya Dari Dalam Di Antara Kita Sekarang Siapa Di Antara Sekian Banyaknya Yang Kiyai Sekalipun Yang Berani Menirukan Doanya Kanjing Rasul Sallallahu Doanya Kanjing Rasul Bukan Ijazahnya Saya Abdul Qadir Jailani Bukan Dunganya Mbah Donglo Kanjing Rasul Dungo Umatnya Tidak Berani Mengikutinya Berani Sampai Dungo Begitu Ya Allah Berilah Aku Kehidupan Miskin Mati Miskin Kumpulkan Aku Bersama Orang Miskin Berani Berdoa Begitu Tidak Ada Yang Berani Kenapa Karena Kita Tidak Dalam Posisi Rasulullah Rasulullah Dalam Posisi Kaya Kuat Miskin Kuat Karena Beliau Kuat Miskin Dan Kuat Kaya Maka Maka Beliau Bisa Memilih Saya Memilih Miskin Saja Tapi Kita Kayak Tidak Kuat Miskin Terpaksa Tidak Tidak Dalam Posisi Bisa Memilih Karena Kita Tidak Bisa Dalam Posisi Memilih Kita Hidup Sederhana Tidak Bisa Tawakal Tidak Kuat Sabar Tidak Makanya Harus Jadi Kaya Jadi Kaya Terutama Ini Santri Santri Nanti Kalau Lulus Sudah Pulang Di Masyarakat Jangan Cepat Pasang Pelang Kiai Baru Ostadah Lulusan Arisalah Salafi Terpadu Bisa Bahasa Mandarin Bahasa Jepang Bahasa Arab Terus Pasang Pelang Jangan Jangan Cepat Cepat Buka Dasar Nanti Cepat Cepat Tutup Kata Sayyidina Umar Tazawwadu Kobla Antusawwadu Berbekalah Dulu Sebelum Kalian Dijadikan Pemimpin Sekarang Banyak orang Yang terpaksa Karena sudah Dipemimpinkan Sebelum Masanya Ada yang Dipemimpinkan Sebelum Masanya Akhirnya Tidak Tahan Lama Seperti Buah Karbitan Dipaksakan Untuk Matang Akhirnya Matang Tidak Mentah Tidak Jadi Nanti Anak-anak Siap Dulu Siap Dari Segala Macamnya Jangan Sampai Menjadi Benalu Jadi Orang Kaya Ditindas Oleh Siapapun Kecuali Allah Orang Yang Merdeka Sampai Terserah Mau Ahli Bahasa Inggris Bahasa Mandarin Bahasa Arab Bahasa Jepang Silahkan Tapi Tanamkan Ini Di Dada Anak-anak Sekalian Jangan Mau Ditindas Oleh Siapapun Termasuk Oleh Diri Sendiri Jangan Mau Ditindas Dijajah Siapapun Kecuali Oleh Allah Jangan Takut Kepada Siapapun Kecuali Allah Jangan Membutuhkan Apapun Kecuali Allah Maka Kalian Akan Menjadi Sangat Kaya Sangat Merdeka Hanya Orang Merdeka Yang Bisa Kreatif Bisa Berpikir Jernih Bisa Bermanfaat Tidak Hanya Untuk Dirinya Sendiri Tapi Untuk Orang Yang Lain Kalau Seseorang Alim Tidak Bermanfaat Kepada Sekelilingnya Maka Apa Bedanya Dia Dengan Orang Bodoh Tidak Ada Bedanya Yang Yang Membedakan Orang Alim Dengan Orang Yang Bodoh Orang Alim Bermanfaat Pada Sekelilingnya Dan Orang Bodoh Hanya Mencelakakan Dirinya Sendiri Kembali Kenapa Kenapa Saya Merasa Bersyukur Disini Karena Arisalah Menjawab Tidak Mau Lagi Didikotomikan Kamu Harus Belajar Ini Saja Ini Saja Itu Umum Jangan Sentuh Tidak Disini Ada Bahasa Asing Dipentingkan Dan Nanti Santri-santri Ini Tidak Hanya Kenal Saudi Arabia Tok Tapi Kenal Jepang Di Jepang Juga Ada Tokoh-tokoh Agama Islamnya Meskipun Saya Belum Pernah Ke Jepang Saya Tahu Di Amerika Juga Ada Tokoh Dan Satu Hal Saya Sudah Pernah Ke Eropa Dan Ini Suatu Takdir Semata-mata Karena Kalau Dibayangkan Saya Itu Hanya Mondok Tok Dan Betul-betul Santri Kendilin Saya Nyantri Itu Dilir Boyo Yang Pada Waktu Itu Masih Sangat Kolot Lah Mocok Koran Aja Tidak Boleh Mocok Majalah Tidak Boleh Tidak Bal Tidak Boleh Selan Tidak Boleh Sekarang Kusetris Desinan Bareng Saya Tidak Pernah Sekolah Formal Tidak Pernah Saya Hanya Di Pondok Lir Boyo Pondok Krapya Dan Pondok Nyaya Saya Sendiri Tidak Pernah Sekolah Betul-betul Santri Kendilin Kok Saya Kok Tiba-tiba Diundang Ke Jerman Mungkin Orang sana Yang Gila Saya Di sana Itu Hanya Disuruh Baca Sair Itu Kan Gila Jauh-jauh Diongkosi Mok Dikon Mocok Sair Ya Saya Meskipun Tidak Ngerti Corot Jerman Ya Mau Memocos Air Gitu Aja Bisa Lihat Eropa Ketika Saya Mau Berangkat Ke Eropa Saya Itu Gundah Sekali Pikiran Saya Gundah Wah Saya Ini Pada Waktu Itu Ramadan Puasa Puasa Kok Mau Pergi Ke Negaranya Orang Kapir Ini Gimana Nanti Sembayang Saya Bagaimana Puasa Saya Bagaimana Tau-tau Begitu Saya Turun Di Frankfurt Kemudian Saya Dijemput Menuju Ke Hamburg Saya Di Universitas Hamburg Di Sana Ada Pusat Studi Bahasa Asia Pasifik Dan Bahasa Indonesia Saya Melihat Tercengang Sekali Negoro Yang saya Bayangkan Negoro Kapir Itu Ternyata Ajaran Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Berjalan Dengan Tertib Di sana Bersih Jalan Bersih Seperti Dipel Terus Setiap Hari Jalan Sampah Tidak Ada Bersih Sekali Padahal Tidak Ada Satupun Tulisan Anadha Fatu Minal Iman Tidak Ada Disini Setiap Pasar Ada Tulisan Anadha Fatu Minal Iman Masih Diterjemahkan Bahasa Indonesia Bahwa Kebersihan Itu Bagian Dari Iman Itu Sampah Masya Allah Kayak Gunung Disiplin Padahal Mereka Tidak Salat Kalau Orang Islam Disiplin Sudah Pantes Karena Dia Disiplin Diajarin Mulai Tujuh Tahun Sudah Salat Kok Tet Subuh Salat Subuh Tet Tuhur Tuhur Tet Asar Asar Mereka Mereka Disiplin Luar Biasa Jam Setengah Dua Belas Malam Sepi Jalan Perepatan Saya Mau Nyebrang Tidak Ada Mobil Lewat Tidak Ada Saya Mau Nyebrang Itu Kok Saya Lihat Kok Banyak Orang Disini Kok Pada Berdiri Tidak Nyebrang Kenapa Orang Orang Tidak Pada Nyerbang Ternyata Disana Ada Gambar Orang Berdiri Merah Artinya Orang Nyebrang Tidak Boleh Nanti Kalau Sudah Hijau Baru Boleh Tapi Pikir Saya Loong Sepinya Kayak Gini Saya Sudah Ingin Melayu Saja Tidak Sabar Dingin Waktu Itu Dingin Begini Berdiri Di Trotoar Tidak Nyabrang Hanya Nunggu Hijau Gambar Orang Disana Saya Sudah Mau Lari Saja Karena Kebiasaan Di Indonesia Kan Tidak Urusan Itu Ada Mobil Banyak Aja Nyabrang Apalagi Tidak Ada Mobil Tapi Saya Malu Malu Tidak Kepada Orang Orang Kepada Anjing Orang Kapir Ada Anjing Itu Begini Juga Tidak Mau Jalan Begitu Hijau Anjing Lari Saya Mikir Masa Saya Kalah Sama Anjing Orang Kapir Bagaimana Amanahnya Kalau Mengatakan Jam Tujuh Mereka Jam Tujuh Saya Terkena Ketika Saya Dari Jerman Mau Ke Perancis PCKA Nya Sudah Janji Jam Enam Persis Saya Datang Ke Stasiun Jam Enam Satu Menit Kepancal Saya Kepancal Kereta Sudah Jalan Hanya Satu Menit Kalau Disini Sudah Diumumkan Dils Spegel Para Penumpang Harap Lekas Naik Kereta Akan Segera Berangkat Para Pengantar Harap Lekas Turun Itu Bunyi Terus Sampai Satu Jam Tidak Jalan Jalan Penghormatannya Terhadap Hukum Jangankan Nabrak Orang Nabrak Pohon Saja Orang Kena Tilang Dia Harus Mengganti Keparahan Pohon Ini Ketabrak Mobil Itu Sampai Seberapa Perhargaan Terhadap Manusia Luar Biasa Sopan Santun Saya Itu Di Frankfurt Itu Saya Anggap Di sini Aja Begitu Turun Saya Naik Pesawat Sekian Lamanya Kejutan Karena Di pesawat Tidak Boleh Merokok Turun Langsung Saya Merokok Petugas Datang Itu Dengan Sopan Sekali Maaf Anda Merokok Ya Mari Saya Antarkan Ke tempat Merokok Saya Terus Diajak Kayak Toples Sendirian Merokok Saya Lalu Berpikir Ini Nanti Yang Masuk Surga Itu Siapa Apa Yang Sholat Terus Tapi Tidak Mengikuti Ajaran Rasulullah Ata Yang Melaksanakan Ajaran Rasulullah Tapi Tidak Salat Seperti Mereka Ini Akibat Itu Tadi Di Iris Iris Ini Ini Agomo Ini Tidak Ini Ini Tidak Akhirnya Kita Anggap Bongsor Apa Namanya Urusan Disiplin Urusan Donyo Urusan Kebersihan Karena itu Bongsor Kebersihan Tidak ada Nahusoropnya Donyo Soal Penghargaan Kepada Manusia Urusan Donyo Soal Kebangsaan Donyo Akhirnya Kiai Sake Kiai Kiai Itu Kasian Mau Apa-apa Kan Sulit Karena Sudah Dikatakan Ini Kiai Ini Adalah Ahli Agama Yang Tidak Boleh Dekat Dekat Dengan Donyo Coba Misalnya Kiai Anwar Ngempit Ayam Ke Pasar Pasti Orang Ribut Itu Ada Kiai Kok Ngempit Ayam Lu Kiai Kok Ngempit Ayam Lu Mau Saya Jual Lu Kiai Kok Menjual Ayam Lu Memang Punya Saya Ayam Kiai Jual Ayam Tidak Boleh Kiai Kok Di Kaki Lima Marung Di Kaki Lima Beli Goreng Bebek Di Pinggi Jalan Pasti Ribut Orang Kiai Kok Marung Di Pinggi Jalan Apalagi Kiai Berpolitik Ini Akhirnya Kita Mertanggung Sudah Di Iris Agama Dan Umum Akhir Donyo Masih Di Iris Lagi Agama Ini Pun Niru Model Modernisasi Konon Tren Kecenderungan Modernisasi Itu adalah Spesialisasi Dulu Kalau Orang Sakit Apa Saja Dokter Umum Sakit Gigi Sakit Perut Koreng Kopo Kitabat Ya itu Tapi Ketika Dunia Semakin Modern Ada Takhasus Ada Spesialisasi Ada Spesialisasi THT Telinga Apa itu THT itu Hidung tenggoroan Jadi Kalau sampean sakit gigi jangan ke dokter THT Ada dokter gigi khusus Ada dokter kandungan khusus Dokter anak-anak sendiri Sekarang lebih modern lagi Lebih ditahasus lagi Ada dokter THT anak-anak Jadi misalnya kok orang tuanya dan anaknya Sama-sama kopok Itu dokternya dua Ini habis anak saya Saya dokter Saya diperiksa Oh tidak ini THT anak-anak Kalau sampean itu ada lagi dokternya sendiri Lupanya orang Islam Di Indonesia juga Terpengaruh dengan tren modernisasi ini Jadi orang Islam pun Sekarang model takhasis Ada yang spesialisasi Salat dok Ya sembahyang Pokoknya sudah sembahyang Sudah merasa Islam lah Ada yang Spesialisasi haji Pokoknya kalau sudah haji Ya sudah lah Korupsi apa Gak apa-apa lah Korupsi kan urusan dunya itu Bukan urusan agomo Singurusan agomo Kajinya Nanti saya khawatir Jangan-jangan ada Spesialisasi Takhasis Wudhu Jadi wudhu Tak Maka saya kira Hari salah ini akan menjawab Nanti Itu betul Istilahnya terpadu Jadi tidak lagi Teriris-iris gitu Kita lalu Menjadi orang yang Sepotong-sepotong gitu Baru dikumpulkan Baru jadi utuh Tapi nanti kita menjadi orang yang utuh Kiai itu juga bisa Ngimami sembahyang Ngimami tahlil ya bisa Diajak ngomong budaya ya jalan Diajak ngomong Bahasa Mandarin Karena mau bisnis Kayak apa-apa gitu Mau bisa bahasa Jepang Karena mau alih teknologi Sana canggih-canggih Kita kalau Ngomong sini coro Jawa Kono coro Jepang Wah itu Juru bicaranya berapa itu Tukang terjemahnya itu Harus cari Juru bicara yang Mengindonesiakan coro Jowonya Kiai ini Nanti Coro Indonesia Mengjepangkan Coro Jepang Wah Jadi Penterjemahnya banyak Kiai ini ngomong Aku warap ngini Saya akan begini Baru Diterjemahkan bahasa Jepang Orang Jepangnya Orang Jepangnya Saya saya tanyakan kepada Kiai kuno ini Kiai anwar kan termasuk Kiai kuno Kalau Nyari Aina itu Wah Nyai modern gitu ya Saya tanyakan Bagaimana kok Sampaian kok Wah iya Itu kan kita harus Semuanya menguasai Ini zaman globalisasi Wah Jadi Mudah-mudahan Ini Nanti yang menjawab Jadi Itu satu Kritik saya terhadap Pendidikan nasional Kritik saya yang kedua Sebelum Saya Sampaikan Kritik saya ini Kepada sistem Pendidikan nasional Saya akan Tanya kepada Anda Sekalian Logiskah Mantikikah Apabila Saya mengatakan Bahwa Pemimpin-pemimpin Sekarang ini Pemimpin kita Sekarang ini Adalah Produk Dari pendidikan kita Selama ini Logis apa enggak Bahwa Pemimpin-pemimpin Saat ini Adalah Produk Hasil Dari pendidikan Kita selama ini Sampai setuju enggak itu Kalau setuju Pertanyaan berikutnya Sudah puaskah Anda Dengan pemimpin-pemimpin Sampaian yang sekarang ini Kalau Anda Tidak puas Tapi Sistem pendidikannya Masih tetap begini Sampai kiamat Kurang dua hari Anda akan Tidak puas terus Pendidikan selama ini Pendidikan itu Menurut Ahli pendidikan Saya enggak Saya antara Pondok pesantren Sama Gus Suka ini sama Menurut Konon kabarnya Pendidikan itu Harus Paling tidak Tiga Head Heart Hand Kepala Hati Dan tangan Ini kejuruan Orang mengukur Orang mengukur Kecerdasan Mengukur Hebatnya orang Dari IQ Intelligence Question Kalau IQ Tinggi Hebat itu Gustur itu Ketika di KPU Oleh Ikatan Dokter Indonesia IQ Tertinggi 140 Pak Wiranto Konon kabarnya 138 Dua Angka Di bawah Gustur Amin Ra'i 109 Kabarnya Kalau Orang itu Ininya Tinggi Wah Disancung Sampai Lihat saja Rapot Saya enggak Tahu rapotnya Ning Aina Ini Disini Saya enggak Tahu Ini Nanti Tolong Apa namanya Lihat saya Rapotnya Rapotnya yang Madrasahnya sendiri Jangan yang SMP Yang SMP Itu sudah Patok bangkong Dari sananya Enggak boleh Diwawai Paspornya Anak murid Sekolah Termasuk Madrasah Madrasah Di Indonesia Itu paling unik Ini Tuan Tuan siapa Dari Jepang Di Indonesia Di Indonesia Di Indonesia itu Unik Ada Madrasah Ada sekolah Kalau Madrasah itu Sekolah yang Banyak tulisan Arabnya Kalau Sekolah Itu Yang Banyak tulisan Latinnya Karena itu Tokonya juga Ada dua Ada toko Buku Dan toko Kitab Kalau Kalau toko Buku Seperti Gramedia Gunung Agung Itu yang Menjual Buku-buku Yang banyak Latinnya Tapi Kalau toko Kitab Yang banyak Arabnya NO nya Sendiri juga Ada Ro'es Am Dan Ketua Umum Yang Kiai Ro'es Am Yang Agak-agak Kiai Ketua Umum Ini Unik Unik Sekali Jadi Ada Madrasah Ada Madrasah Ada Sekolah Itu Lihat Silahkan Dilihat Rapotnya Yang Madrasah Sekalipun Rapot itu Isinya Prestasi Diatas Itu Dinilai oleh Gurunya Secara Teliti Bahasa Inggris 5,7 Biologi 3,4 4,01 Sampai Begitu Matematika Nanti Di bawah Ada Embel-embel Tadjil Bahasa Arabnya Kalau Disurat Kayak NB Kelakuan Baik Itu Bijinya Tidak Pakai Angka Apalagi Pakai Bicinya ABC Kelakuan Baik Di bawah Itu Bicinya ABC Dan Hampir Seluruhnya Rapotnya Anak Sekolah Indonesia Saya Berani Menjamin Berani Bertaruh Semua Bicinya B Semua Karena Gurunya Mau bikin A kok Terlalu Tinggi C kok Kasian B Ini Artinya Apa Artinya Kelakuan Baik Itu Tidak Perlu Tidak Begitu Perlu Katimbang Prestasi Saya Sering Memprovokasi Yang Mempunyai Sekolah Sendiri Seperti Pesantin Kenapa Tidak Bikin Rapot Sendiri Misalnya Ilmu Ilmu Bumi Tafsir Tawaduk Tawakal Sabar Jadi Terpadu Betul Antara Mental Ini Dan Ini Sekarang Ini Prestasi Terus Kalau Prestasinya Bagus Semua Ranking Pertama Orang Tuhanya Syukuran Senajan Kelakuan Baiknya Tidak Karuan Akibatnya Kita Kebanjiran Orang Pinter Yang Tidak Terdidik Orang Pinter Yang Tidak Bermoral Itu Lebih Celaka Daripada Orang Bodoh Lebih Baik Bodoh Saja Kalau Tidak Bermental Daripada Pandai Tidak Bermental Kalau Orang Bodoh Mencuri Itu Gampang Tangkap Tangkapannya Gampang Memasukkannya Penjara Dia mencuri Bawa linggis Tolang Tolang Gampang Kelihatan Itu Nyuri Dapat Ayam Satu Cek Dok Masuk Penjara Tapi Kalau Orang Itu Pinter Dia Tidak Bawa Linggis Cuma Tanda Tangan Tidak Hanya Pitik Satu Pitik Sa Indonesia Meliatan Meliatan Dan Dan Sulit Dipenjarakan Jadi Lebih baik Bodoh Sajalah Daripada Pinter Tapi Tidak Bermental Karena Lebih Berbahaya Itu Kalau Pinter Tapi Tidak Bermental Karena Ini Tidak Pernah Disentuh Sama Sekali Berani Tidak Nyai Aina 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 Ulmardiyah Bikin Rapot Sendiri Yang Sekolahnya Sendiri Aja Jadi Satu Tafsir Tawadu Katis Sobar Rahmah Jadi Itu Menyatu Dan Guru Bisa kok Buktinya Bisa Membiji BCD Guru Selalu Ngawasi Itulah Yang Namanya Pendidikan Selama Ini Apa Yang Dinamakan Pendidikan Ini Sebetulnya Pengajaran Saja Ada Perbedaan Antara Pengajaran Dan Pendidikan Pengajaran Itu Bahasa Arabnya Taklim Pendidikan Tarbiah Pengajaran Itu Hanya Memberikan Informasi Anak Dikasih Informasi Kolah Muhammadun Huwak Numaliki Wa'alil Huril Kiromil Barorah Sudah Apal Alfiyah Langsung Dikasih Informasi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabila Alamin Aljin Nati Wan Apal Koran Tapi Apakah Kelakuannya Kelakuan Koran Itu Bukan Urusan Pengajaran Itu Urusan Pendidikan Tarbiah Yang Bisa Merubah Sikap Perilaku Orang Adalah Pendidikan Tarbiah Bukan Pengajaran Lah Kalau Cuma Pengajaran Lebih Murah Kalau Kita Ngingoni Komputer Komputer Saya Itu Wah Luar Biasa Dia Apal Kutubutis Karena Saya Kasih Informasi Kutubutis Dia Apal Koran Saktafsirnya Kutubi Ibnu Kastir Dia Tahu Semua Malah Saya Kasih Ngilmu Catur Itu Saya Main Catur Sama Dia Kalah Terus Saya Kalau Cuma Pengajaran Pencok Komputer Saja Lebih Murah Tidak Usah Ngingoni Anak Pointer Sekali Bahasa Inggris Tahu Bahasa Apa Saja Tahu Komputer Saya Itu Tafsir Bisa Hadis Bisa Akoid Bisa Luar Biasa Cuma Ya Itu Saya Duduk Di bawah Dia Angkrik Angkrik Terus Dimejain Tidak Punya Sopan Santun Sama Sekali Karena Apa Yang Masuk Di Memori Dia Tidak Membuat Dia Menjadi Orang Yang Santun Bekakas Begitu Apa Bedanya Manusia Dengan Bekakas Itu Kalau Memang Hanya Digitukan Tidak Dididik Ibu Betul Kan Kata Saya Saya Kawatir Kalau Tidak Mau Turun Keenakan Duduk Nyempuk Sekali Jadi Ini Sudah Jam Setengah Satu Dan Saya Masih Keenakan Bicara Jadi Sekali Lagi Saya Ucapkan Selamat Kepada Pengasuh Pesantren Kepada Pesantrennya Sendiri Kepada Wali-wali Santri Kepada Santri-santrinya Kepada Keluarga Besar Pondok Pesantren Salafi Terpadu Arisalah Mudah-mudahan Selalu Mendapat Bimbingan Dari Allah Ta'ala Selalu Meningkat Tidak Hanya Pengajarannya Tapi Pendidikannya Juga Menciptakan Anak-anak Yang Salah Yang Bermanfaat Tidak Hanya Bagi Dirinya Sendiri Tapi Bagi Masyarakat Dan Bangsanya Demikian Kurang Lebihnya Saya mohon maaf Wallahu Yuwaffiquna Ilama Fihi Khairul Islam Al-Muslimin Khairul Indonesia Wa Indonesien Wa Astagullahi Azimli Walakum Walafu Minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sarihul 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 Masyarakatuh Sarihul Sarihul Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton